Beralih ke informasi lain, utang Indonesia tembus 7.236,6 triliun rupiah per Agustus 2022. Jumlah ini naik 73 triliun rupiah dibandingkan periode Juli 2022 sebesar 7.163 triliun rupiah. Dengan naiknya jumlah utang Indonesia, rasio utang terhadap produk domestik bruto per Agustus 2022 juga naik menjadi 38,3%. Angka ini naik dari bulan sebelumnya yaitu 37,9%. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut rasio utang Indonesia masih dalam batas aman dan terkendali. Sri Mulyani juga merinci utang Indonesia terdiri dari dua yaitu surat berharga negara sebesar 6.425,5 triliun rupiah atau 88,7% terdiri dari SBN domestik dan SBN valuta asing dan pinjaman sebesar 811,7 triliun rupiah atau 11,2% dari dalam maupun luar negeri. Mengeluarkan global bond sebesar 2,65 miliar USD termasuk juga kita mengeluarkan liability management sebesar 325 miliar USD untuk mengurangi eksposur dari sisi jatuh tempo maupun suku bunga. Inilah strategi pengelolaan utang yang kita lakukan untuk bisa menjaga agar APBN, keuangan negara, utang negara tetap bisa terjaga secara pruden. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.